Selamat datang di Hidang Sari Raya Kering yang ada di Kota Anisio. Monggo silahkan, terima kasih. Terus semangat dan terus sukses untuk kawan-kawan KPMI. Ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan KPMI ada yang senang traveling. Nah, pas banget nih. Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atau KPMI mempunyai agenda rutin, yaitu melakukan misi dagang ke berbagai negara. Seperti yang dilakukan kali ini nih, KPMI berkunjung ke negeri Sakura, Jepang. Untuk rekan KPMI yang belum tahu, misi dagang ini rutin dilakukan KPMI dalam rangka membuka peluang bagi para pengusaha Muslim Indonesia agar bisa mengenalkan produk-produknya ke pasar luar negeri. Dan pastinya, sekalian mencari ilmu tentang bagaimana cara membuka peluang bisnis di negara yang dikunjungi. Di setiap kunjungan misi dagang KPMI, rombongan ini selalu menyempatkan untuk bisa berkenalan dengan para pelaku bisnis Muslim lainnya di negara yang didatangi dan melakukan sharing session dengan para atas sedagang yang ada di sana. Banyak sekali agenda yang dilakukan rombongan misi dagang kali ini. Dari kunjungan ke beberapa tempat wisata bersejarah sampai yang paling seru untuk para pengusaha pastinya mencari peluang bisnis. Langsung aja nih, kita lihat keseruannya. Di awal perjalanan kali ini, rombongan melakukan transit di Manila untuk makan dan berdiskusi dengan mitra strategis KPMI di sana. Saatnya melakukan perjalanan menuju Jepang. Sesaat sampai di Tokyo, rombongan langsung mengunjungi tempat-tempat wisata terkenal di Jepang seperti Tokyo Tower dan Imperial Peres. Dan saat waktu sholat tiba, rombongan langsung mengunjungi Tokyo Jami Mosque untuk sholat berjamaah. Dan yang uniknya nih, Alhamdulillah di masjid ini ada halal martnya. Ya, teman-teman sempat halal sekalian, ini adalah halal mart yang ada di bawah masjid Tokyo kami, Tokyo. Nah, di sini menjual berbagai macam kebutuhan yang udah pasti bersetirikat halal. Dan saat menjelang sore, rombongan beranjak ke Shibuya yang sudah terkenal di video-video sosial media di mana kawasan ini selalu ramai dengan lalu-lalang orang berjalan kaki. Lanjut di hari berikutnya, rombongan misi dagang KPMI melakukan Fuji Tour, di mana tour kali ini mereka melakukan kunjungan ke Masjid Fujikawa Guchiko. Masjid yang diresmikan di tahun 2020 ini berlokasi di kawasan Gunung Fuji. Dan yang menjadi salah satu keunikannya, mereka berdakwah dan mempromosikan makanan halal kepada masyarakat sekitarnya. Dan di sini, rombongan misi dagang sempat berdiskusi dengan Abdul Qadir Kato sebagai Direktur Japan Halal Certification Promotion Organization. Dari sini rombongan menyempatkan untuk berkunjung ke pasar ikan Sukiji dan menikmati jajanan yang ada di sana. Dari sini rombongan bergegas melanjutkan perjalanannya ke Nagoya. Keesokan harinya saat sampai di Nagoya, mereka melanjutkan misi dagangnya untuk bisa menghadiri pameran makanan dan minuman Fabex 2023. Seru banget pastinya kegiatan di sini, rombongan misi dagang KTMI bisa melihat aktivitas para peserta ekshibitor di sana dengan berbagai macam produk makanan dan minuman. Kita sekarang sudah ada di dalam pameran Fabex di Kota Nagoya, Fabex itu Food and Beverage Expo. Kita sekarang berada di booth, di stand-nya Sari Raya, distributor dari produk-produk makanan halal di Jepang yang diberikan oleh orang Indonesia. Ini ada namanya makanan-makanan ringan, ada yang ditemas di kotak, ada yang di kaleng, ada kacang-kacang sukro, kacang dua perinti, minumannya tidak minuman-minuman yang biasa kita lihat di sana. Ada sirop, ada snack-snack seperti ini, ya, kru keripik tempe, produknya utak ayam ini kan, ya, kru kukasandra, maichi juga ada di sini, ya, kemudian keripik talas, bumbu-bumbu, dan sebagainya. Di hari ke-6, dalam perjalanan misi dagang KTMI di Jepang, setelah seru melihat pameran Fabex 2023, mereka melanjutkan misi dagangnya untuk bisa menggali informasi dari Sari Raya. sebagai salah satu penyedia makanan halal di sana. Nah, di sini, mereka langsung mendatangi pabrik pembuatan tempe, Sari Raya Halal Mart, dan gudang tempat penyimpanan produk-produk makanan yang akan didistribusikan Sari Raya di seluruh outletnya di Jepang. orang dalam misi dagang ke PAN, berangka untuk masih belajar dari PAN, bagian master dan tim di sini, juga melihat ruang-ruang yang mungkin bisa kita optimalkan untuk bisa akan produk dari Sari Raya. Lebih banyak lagi di Sari Raya. Saatnya jalan-jalan lagi, melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi Museum Industri dan Teknologi Toyota. Lanjut di hari ketujuh dari perjalanan misi dagang ke Jepang, rombongan misi dagang KPMI menyantap makan siangnya di Sari Raya Halal Fried Chicken yang berada di Toyota City. Kawan-kawan UMKM yang punya produk-produk yang kira-kira siap untuk di market Jepang, silakan nanti berkoordinasi dengan kami atau mungkin dengan kawan-kawan di KPMI. Ini salah satu outlet kami yang pertama di Kota Nisio. Kita sekarang sudah ada empat outlet plus seperti ini. Ada matnya, ada restorannya, ada tempat ibadahnya, dan ada tempat untuk ngajinya di sini. Dan ini juga bukan dari perusahaan besar ini. Ini salah satunya dari UMKM yang ada di Jawa Timur dan kita kelola ada Sari Raya di sini. Berarti ini semuanya harus dikembangkan ke dalam masjidipan ya? Nah, ini nih. Ditulis dengan bahasa Jepang. Ini kan termasuk perusahaan ini. Mana ini? Dari Maichi. Maichi ya, dari Bandung ini. Kira-kira demikian ya, saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya, khususnya KPMI di seluruh Indonesia. Saya ajak kawan-kawan semua untuk datang berikutnya di Jepang dalam rangka misi jadikan KPMI yang berikutnya. Insya Allah. Terima kasih, sukses semuanya. Terima kasih, teman-teman semua. Dan salam sehat semua. Di sini mereka melakukan sharing session bersama CEO Sari Raya dan ITPC Osaka tentang peluang produk Indonesia di Jepang. Setelah itu, mereka beranjak ke Toyota Islamic Center untuk melakukan sholat Jumat. dan di malam harinya, mereka mengunjungi Osaka Street untuk mencoba street food yang ada di sana. Masya Allah, sangat inspiratif perjalanan misi dagang KPMI kali ini karena penuh dengan pengalaman dan keseruan. Untuk rekan KPMI yang ingin bergabung di perjalanan selanjutnya, terus ikuti info terkini KPMI di sosial media KPMI Official. Barakallahu fiikum, sampai ketemu di Trade Mission selanjutnya. Bisnis penting, cinta lebih penting. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.